Terima kasih. 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 Kegiatan dalam rangka syukuran ini telah kami lakukan sebagaimana dilaporkan Pak Ketua tadi bahwa kami sudah memulai dengan bersih laut pada hari Jumat, kemarin sore juga kami sudah melakukan doa bersama, terus dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk baru selesai tadi pagi. Dan Bapak Ketua bahwa saya sangat bahagia pada hari ini karena acara ini sepenuhnya ditunjang oleh para pengusaha muara angke bekerja sama dengan para nelayan. Jadi semuanya suadaya Pak, tidak ada campur tangan pemerintah. Mudah-mudahan ke depan dengan jana acara ini didukung lagi oleh pemerintah mudah-mudahan acara ini akan lebih besar lagi dan lebih meriah lagi. Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cernas, makan ikan yes, yes. Nah pada kesempatan ini saya mewakili seluruh nelayan di seluruh tanah air. Nelayan kita sekarang lebih kurang 3 juta, apa namanya, nelayan tangkap, mulai nelayan budidaya kita hampir 5 juta orang begitu. Nah harapan kita kepada pemerintah, Ibu tolong disampaikan ke Bapak Gubernur atau mungkin Menteri Kelautan Perikanan bahwa ada beberapa masalah nelayan yang belum terselesaikan. Mungkin saya selaku ketua umum tidak akan bosan-bosannya menyampaikan walaupun itu masalah klasik. Yang pertama masalah BBM. BBM ini luar biasa bud. Jadi nelayan ini banyak itu tidak terjangkau gitu. Dan malah kuatanya berkurang. Solar sih untuk sekarang kayaknya lagi susah. Sekarang antriannya juga nggak gampang sih. Bisa sampai satu bulan, sampai ada yang dua bulan, nggak dapat solar. Sekarang BBM nelayan kecil, ya agak sulit sekali karena harga mah udah cukup lumayan, per liter 10 ribu. Sedangkan di pinggir kali ini agak sulit. Beli kadang-kadang di pom aja nggak dapat. Gimana tuh kira-kira? Kebutuhan BBM nelayan secara nasional itu Bukadis itu 7,5 juta kiloliter per tahun untuk menghidupi atau menggerakkan 630 ribu kapal-kapal nelayan. Antriannya tergantung sih. Tergantung. Bisa setengah bulan, satu bulan, bisa sampai dua bulan. Dari 7,5 juta kiloliter itu Bukadis itu hanya Pertamina atau BBM Amigas menyiapkan satu setengah sampai dua. Sehingga banyak nelayan kita, terutama di daerah timur, daerah yang jauh dari pusat ini, membeli BBM yang non-subsidi yang tidak terjangkau oleh karena itu kita berharap banyak kepada pemerintah untuk tetap memberikan subsidi kepada nelayan. ANSI dengan segala kemampuan kapasitasnya meminta kepada subsidi nelayan tetap diberikan. Tidak dikurangkan. Setiap yang punya kapal-kapal itu harus bikin sesaji. Bikin sesaji untuk ngasih makan yang penjaga laut karena kita secara syukuran kepada yang penghuni laut ciptaan Tuhan semua. Laut juga ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan, kan semua, ciptaan Allah semua. Jadi mayoritasnya diharuskan begitu. Apa aja sih Pak yang dikasih itu? Itu sesajinya ya macem-macem. Ada kue warna tujuh, kembang, menyan, apa, kue dan lain-lain. Banyaklah buat sesaji itu. Bikin ancaknya empat buat di kapal-kapalan satu, buat di muara, di perahu, di pangkalan juga, di tempat lokasi kita mencari lajuman. Menunggu juga karena dia sangat mengharapkan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! acara nadran ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali. acara ritual di mana kita selalu melayani itu bersujud syukur keadrat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang membesar karena rahmatnya kita masih bisa menangkap ikan di laut untuk keluarga kita. oleh karena itu acara nadran itu bukan hanya sekedar acara ritual tapi juga acara-acara yang menyangkut bagaimana kehidupan nelayan ini dan kita berjuang bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan HNDSI impunan nelayan dan seluruh komponen bangsa untuk bagaimana meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan taraf hidup nelayan, dan meningkatkan sejahtera. Terima kasih telah menonton! 3 jam sebelum pembuangan, kita langsung tuh 3 jam bekerja sama dengan nelayan-layan warangke membersihkan lautnya biar sampai tidak terlalu kotor laut yang sudah kotor harus sudah bersih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!